Hai teman-teman semua, welcome back di Likmi Talk Hari ini, kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu mahasiswa Yang katanya tuh dapet predikat gitu ya Predikat, dia itu mahasiswa dengan IPK tertinggi gitu ya Nah, penasaran dari angkatan berapa? Terus siapakah orangnya? Nanti teman-teman bisa kepoin langsung gitu ya Ini juga mungkin salah satu teman kalian Dari angkatan kalian Banyak yang bilang kalau anaknya pintar biasanya kuper ya guys Tapi buat salah satu bintang tamu kita hari ini itu beda banget Karena dia nggak cuma pintar, tapi dia juga cantik Jadi cewek nih ya guys Udah cantik, pintar Juga dia itu bersosialisasi dengan baik banget Dia punya banyak teman Dan juga dia aktif di organisasi yang ada di Likmi KM-KM gitu Kita tunggu ya guys untuk bergabung sama kita Hari ini kita kedatangan Kak Fania Dari angkatan 2020 Halo Kak Fania Halo Halo semua Oke Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Coba dong Kak Fania kenalin diri Kakak dulu ke teman-teman Likmi Talk kali ini Boleh, boleh Halo semuanya, kenalin nama aku Fania Triksi Aku angkatan 2020 Jurusan Digital Accounting Nah aku kuliah di Steemik Likmi itu sekarang lagi jalanin semester 4 Dan aku juga di Likmi ini ikut UKM PMK Likmi Salam kenal semua Oke Ada satu wanita cantik di depan kita dan juga ternyata IPKnya tertinggi nih Kak Gimana nih Kak dapet predikat bahwa Kakak tuh dapet IPK tertinggi Kesan dari Kakak sendiri gimana sih gitu Nyangka gak sih bisa jadi salah satu mahasiswa IPK yang tertinggi gitu di angkatan 2020 ini Awalnya sih gak nyangka ya Karena kan mahasiswanya tuh kan banyak gitu ya Jadi pasti persaingannya juga ya banyak gitu Terus jadi gak nyangka aja gitu kalau jadi salah satu yang tertinggi gitu Kesannya sih seneng banget sih Bersyukur Oke blessed ya Nah kalau misalnya nih bicara soal IPK tertinggi Berarti belajarnya juga gila-gilaan gak sih Kak Apakah Kakak termasuk anak yang ambisius banget ya Sampai belajar setiap hari Setiap jam gitu Kalau buat aku sendiri sih Enggak sih justru Jadi kayak belajarnya tuh kalau misalnya mau kuis gitu kan Atau nugas Atau ujian gitu sisanya Kalau enggak ya nyantai aja gitu Oke Nah berarti Kakak itu termasuk anak yang gak kuper ya Maksudnya gak apa-apa belajar Apa-apa belajar gitu ya menutup diri Tapi Kakak juga ikut bersosialisasi Dengar-dengar Kakak juga ikut banyak UKM Ya enggak sih Kak Enggak banyak juga sih Satu aja cukup Satu aja aku ya Apa tuh UKM-nya yang Kakak ikutin? PMK Lidmi Di PMK Lidmi Kakak Jadi anggota Atau ada bagian Di kepengurusannya gitu Aku jadi pengurusnya kebetulan Wah oke Bagian boleh tahu? Bagian event sama prayer movement Prayer movement oke Wih keren juga ya Berarti Kakak tuh selain harus belajar gitu ya Kakak juga ikut unit-unit kegiatan gitu ya Bersosialisasi di PMK gitu Nah susah enggak sih kan Maksudnya bagi waktunya Kan mungkin kalau ikut organisasi gitu Harus menyediain waktu ruang kan Nah kalau dari Kakak sendiri pengalamannya gimana? Kalau dari aku sendiri sih ya Sesuai pengalaman aja lah ya Jadi Awalnya juga kayak ragu gitu kan Buat ikut UKM Karena aku juga kan kayak Apa ya Istilahnya anaknya kayak perfeksionis gitu kan Kayak mau fokus di satu hal Di kuliah gitu Cuman pengen juga punya pengalaman baru Relasi baru gitu kan Nah jadi Awal-awalnya tuh sebelum mau Daftar UKM-PMK ini tuh Mikir-mikir dulu lah Kayak pertimbangin Apakah akutnya Bisa enggak ya Bagi waktu Antara kuliah sama UKM gitu Terus akhirnya Bisa lah diatur-atur Jadi akhirnya Mutusin buat ikut gitu Karena enggak ada Salahnya juga sih Jadi malah Nambah manfaat gitu Sama pengalaman Oh ya Kalau boleh tahu Pengalaman dan manfaat Yang Kakak rasai Dari bersosialisasi Di UKM itu apa aja sih Kak? Manfaatnya Kan sebelumnya tuh Apa ya Belum lah Kayak yang bener-bener real Organisasi kayak gini Kayak ngurus-ngurus gitu kan Kayak di event Jadi kayak bisa Ngatur-ngatur Acara gitu kan Terus Ngatur tentang Doa Terus Punya temen Yang baru juga Saling dukung gitu Kayak kebersamaannya tuh Kayak Love banget lah Pokoknya Love banget ya Berarti Untuk Berarti Kakak Setuju juga ya Bahwa kita tuh Enggak selalu harus Belajar ya Tapi kita juga harus Maksudnya Nambah-nambah Pengalaman di luar Kayak Sosialisasi Berorganisasi Bener ya Kak? Iya Oke Nah ini Ada beberapa pertanyaan Yang udah masuk juga Ada satu pertanyaan Menarik juga nih Kan kita lagi pandemi nih Kayak Lagi kuliahnya online Banyak juga yang bilang Katanya Kuliah online Lebih susah gitu ya Dimengerti Dibanding kuliah offline Katanya gitu ya Nah gimana caranya Supaya Avania Itu bisa fokus Belajar Untuk kuliah Di tengah-tengah Pandemi ini Gitu ya Termasuk juga Ikut kegiatan-kegiatan Di UKM Oke Mungkin Jawabannya Kayak Lebih ke tips Kuliah juga Secara online lah ya Termasuknya Sesuai pengalaman Lagi aja lah ya Sesuai sehari-hari Yang aku lakuin gitu Mungkin Kayak misalnya Kan ada jadwal kuliah Online-nya nih Nah aku tuh Biasanya Set alarm gitu Sesuai sama Jadwal kuliahnya Jadi Keantisipasi Buat Telat Kelas gitu Nah Sebelum kelas juga Aku Nyiapin diri gitu Sama Sarapan Supaya Waktu kelas itu Kita tuh Bagaimana bisa Lebih semangat Sama fokus gitu Sama Apa yang dijelasin sama dosen Nah Udah gitu Waktu kelasnya tuh Aku tuh Sambil nyatet gitu Ada buku Di setiap mata kuliahnya Nyatet Materi apa aja Yang penting gitu Dicatet Supaya Supaya Gak besen juga gitu Gak jenuh Kayak Ngeliatin doang gitu kan Atepin laptop gitu Nanti juga kan Bisa jadi bosan Jadi ngantuk gitu Terus Aduh masih panjang nih Gak apa-apa ya Gak apa-apa Kita ngobrol aja Sesantai Udah gitu Pas Misalnya Ada tugas tuh Aku Nyelesain tugasnya Jauh dari deadline gitu Supaya Kita juga Bisa Nugasnya tuh Semaksimal mungkin Yang kita bisa gitu Ngasih yang Terbaik Terus Paling Pas lagi Ujiannya juga Belajarnya tuh Pake Tipe belajar kita Masing-masing gitu Kayak Kalau aku tuh Lebih ke visual Sama audio gitu Jadi belajarnya tuh Sambil ngeliat PDF atau materinya Gitu Sambil dengerin musik Nah itu tuh kayak Enak banget gitu lah Nyaman gitu kan Jadi Semangat gitu Belajarnya Sama masuk juga Kotaknya cepet Nah jadi mungkin Kalian juga bisa Nerapin itu gitu Tau Cara tipe belajar kalian gitu Supaya belajarnya juga Bisa maksimal Udah sih paling Sama jangan lupa Refreshing aja Supaya gak stress Yang kuncinya mungkin Gak boleh stress Kali ya Kak Kalau misalnya stress kan Mungkin belajar juga Jadi gak nyaman gitu ya Gak enak gitu ya Nah ini juga Ada yang kepo nih Kak Gimana sih cara Kakak sosialisasi Selama masa pandemi ini Kita kan sekarang Mungkin susah ya Ketemunya Nah Kakak kan mungkin Waktu masuk Angkatan 2020 itu Langsung online ya Gak offline dulu kan ya Nah gimana tuh rasa Awalnya tuh kayak Aduh Takut juga sih Takut kayak Aduh Bakal punya temen gak ya Gitu kan Lagi-lagi online gini Ketemu aja Enggak gitu kan Cuman di kelas doang Terus Punya grup Angkatan doang gitu Tapi kayak Maging kesini juga Adalah yang kenalan gitu kan Lewat Ya PC Terus yang paling ngebantu sih Paling Buat sosialisasi itu Emang Harus ikut Organisasi sih Jadi dari lewat situ juga Kita pasti Bakal kenal banyak orang gitu Jadi Gitu Intinya Oke Jadi Mau gak mau Kalau misalnya kita ikut UKM Kan pasti ketemu orang ya At least Seminggu sekali kan ya UKMK PMK Ini setiap minggunya Selalu ada Aku lihat di IG-nya PMK Link Ini cukup aktif juga loh guys Jadi buat temen-temen yang mungkin Pengen join ke UKM PMK juga boleh banget Kepoin aja Hingginya Atau tanya aja ke Kek Vandi Boleh banget DM aja Oke Nah Kak Balik lagi ke Soal IPK tertinggi Ya Nah Apa sih Kuncinya Kakak kok bisa Dapet IPK tertinggi Belajarnya tuh kayak gimana sih Gitu Maksudnya Kan tadi Mungkin belajarnya Sambil Lihat PDF Sambil dengerin musik Gitu ya Nah tapi ada gak sih Tips-tips yang Kakak bisa kasih Selain kita tuh Kan mungkin gak semua orang ya Seneng dengan musik Sambil baca gitu Nah Mungkin ada tips lainnya Gak kak Supaya kita bisa dapat Tips-tips yang tinggi Ada sih Bentar Mungkin bisa juga Kayak Atur tempat gitu Yang senyaman kalian gitu Supaya belajarnya tuh Enak gitu Atau mungkin Kalau kalian Tipenya yang Bosen gitu Belajar di rumah Bisa juga mungkin Belajarnya di Cafe gitu Mungkin Atau belajar bareng Sama temen Gitu Terus Atau enggak Belajarnya Sambil nyemil Yang suka makan Gitu kan Jadi lebih semangat Juga Sama Yang terutama sih Enggak boleh dipaksain Gitu Kalau misalnya capek Jangan kayak terus Divorsir Harus belajar Harus Jam segini harus beres Gitu Tapi kayak Rehat dulu gitu Refreshing dulu Nanti kalau udah Enggak capek Baru lanjut lagi Gitu sih Oke Nah Tadi soal Enggak boleh Nge-forsir ya kan Kadang kita suka denger nih Kata Reward Untuk diri Abis capek Belajar Kita nge-reward Ada gak sih Kakak Juga ngelakuin itu Gitu Nah Kalau misalnya Kakak sendiri Reward Setelah kakak Capek Belajar Tuh Apa sih Gitu Oh itu mah Emang kayaknya Setiap capek Selalu Self-reward Sih Kayak Sebenernya simple aja sih Gak Gak Macem-macem Kayak cuman Nonton gitu Nonton Disney lah Atau drakor Gitu kan Buat yang cewek-cewek Terus Atau gak Makan Tuh Tiduran Rebahan Cetan Ya gitu-gitulah Sebenernya Yang sederhana aja Oke Pernah gak Reward Diri yang kayak Kayaknya kakak tuh Pengen banget Dapetin itu Terus Kayak Pasang target IPK tertinggi Kalau dapet IPK tertinggi Terus Bisa beli itu Misalnya Atau Dibeliin orang tua Misalnya Kalau Itu sih Enggak sih Gak ada gitu Kayak mungkin Adanya tuh Kayak misalnya Abis semester Abis semester ini Udah beres gitu Kan libur gitu Nah aku tuh Punya hobi Ngegambar gitu Terus Waktu itu Pengen beli gitu Sketchbook sama Pensil warnanya Watercolor Jadi Setelah semester itu Beres Dengan IPK juga Ternyata bagus gitu Self rewardnya adalah Membeli sesuatu Yang aku mau Buat ngejalanin hobi Gitu Oke Untuk ngejalanin hobi ya Penting juga ya Untuk kita punya hobi ya Supaya Hidup tuh gak jenuh ya Kayak Bener ya Iya Oke Pernah gak sih Ngerasa burn out Ini menarik juga Biasanya kan Kalau orang-orang yang IPKnya tinggi Relatif Kayak Dia punya rasa Kayak Professionis gitu ya Kalau misalnya nilainya Gak bagus Mungkin Stress gitu Nah Kan gitu juga gak sih Iya banget sih Sekarang tuh Kalau misalnya Targetnya Gak tercapai gitu ya Kayak sedih gitu Kecewa sama diri sendiri Padahal itu kayak udah Apa ya Berusaha semaksimal mungkin gitu Tapi udah kan Mau gimana lagi gitu kan Emang udah Usahanya juga Udah semaksimal mungkin Emang Emang hasilnya segitu gitu ya Ya Mau gak mau kan diterima Cuman Pasti gitu Kayak Misalnya di hari itu Jadi Kayak bete gitu Terus Kadang mah Kalau lagi capek banget gitu Suka Nangis sendiri Di rumah sih Tapi Tapi abis gitu Udah sih Lega gitu Udah dikeluarin semuanya gitu Oke Jadi Cara kakak melampiaskannya Lewat 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 mid time Sama Nangis Nangis Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Karena nangis itu bagus loh guys Sebenarnya Karena kita tuh jadi kayak Ngelepas stress kan ya Daripada itu dipendam Itu juga gak baik kan ya Buat Diri kita sendiri Oke Nah selain Misalnya nih Pernah gak sih kak Setelah misalnya nih Anggaplah Satu mata kuliah Kakak tuh Dapet nilainya itu jelek Gitu ya Dan Kadang kan Kalau kita ngerasa Misalnya nih Di pelajaran A Kita nilainya jelek Kita kan jadi bete ya Untuk belajar lagi Nah Kakak pernah gak sih Punya pengalaman kayak gitu Udah dapetnya jelek Terus jadi bete Gak pengen belajar itu lagi Karena merasa Aduh gue kayaknya gak bisa gitu Dan tipsnya tuh apa sih Untuk penangani Pernah banget sih Jadi pernah ada Satu mata kul gitu Kayak hitung-hitungan lah ya Nah kan UTS gitu kan Terus Aku tuh Disitu tuh Cuma angkatan 2020 sendiri Sisanya tuh Kakak tingkat gitu Jadi emang agak kurang kenal juga kan Terus jadi kayak harus berusaha sendiri lah ya Terus Pas UTS tuh Kayak Emang materinya teh Kurang aku kuasai gitu Terus Soalnya tuh Berapa ya lupa Pokoknya intinya Mepet sama waktu gitu Dan aku ngumpulinya telat dong Untungnya masih Dinilai gitu kan Nama dosennya Terus udah keluar tuh Hasilnya Berapa minggu kemudian Jelek lah itu ya Sedih Kesel Iya Nangis juga Iya aku kalau gitu Suka nangis sih yaudah ya Nah tapi Kesel sih sama Matkulnya sih Bukan sama dosennya Tapi Aku gak pernah sih kayak Males buat Belajar lagi Justru pas setelah Dapet jelek itu Malah jadi kayak Oh gue harus Apa ya Lebih berusaha lagi gitu Lebih mahamin lagi Lebih merhatikan lagi Si penjelasan Materinya gitu Dan akhirnya Bener aja sih Pas uasnya Jadi tinggi gitu Nyalanya Atas usaha yang ada Kok Ini emang gak ada suaranya ya Sorry 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 Kemute ya Iya ya Bener 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 banget Tadi tentang Apa Tadi tuh Tentang gimana kita tuh Memotivasi diri Ya ampun Jadi Ini Ya Gimana kita memotivasi diri Karena penting banget guys Kalau misalnya kita Lagi ngerasa down Gitu Kadang kan kita gak mood ya Dan itu malah jadi Boomerang buat kita Makanya penting banget Kita punya Motivasi ya Kayak Oke Nah Ini juga mungkin Jadi salah satu Pertanyaan Yang banyak pengen Orang tahu juga Dan Mungkin akan Melahkiri Likmitong kita Kali ini juga Nah Tips dari Kak Fania Buat teman-teman Semua nih Mungkin teman-teman Seangkatan Teman-teman Adik-adik tingkat Atau yang mungkin Baru mau masuk Likmit Gimana sih Cara kakak Memanage Waktu kakak Sebaik mungkin Buat mereka nih Yang mungkin Buat mereka tuh Susah banget Manage waktu Gitu Mereka tuh harus Mulai dari mana sih Step by stepnya tuh Apa aja sih kak Gitu Mungkin Kalau tips dari aku Kayak harus Atur skala prioritas Gitu Kayak prioritas Utamanya tuh apa Gitu Yang pertama Kedua Sampai Keberapa Gitu Terus yang kedua Kayak bikin Daftar List mungkin ya Kayak planning Gitu Buat Seminggu kah Atau Satu hari Satu hari Gitu Kayak Jam segini Kuliah Abis kuliah Mau ngapain Mau ngapain Jadi kan Waktunya juga Termanage Dengan baik Gitu Terus Apa lagi ya Terus Luangin Waktu juga Gitu Bukan tentang Melulut Tentang belajar Juga Tapi Buat Sosialisasi juga Sama Keluarga Sama Teman Sama Siapapun Itulah Terus Jangan lupa Juga Masukin ke Jatuhannya Jatuh istirahat Juga Sama Refreshing Gitu Jadi Supaya Gak Mumet Juga Paling Itu Oke Jadi Belajar Itu Bagus Tapi Refreshing Juga Bagus Jadi Jangan Tugul Kita Cuman Karena Kita Pengen Jadi IPK Tertini Kalau Kita Konsisten Pasti Kita Bisa Dapat IPK Tertini Kayak Kapan Oke Deka Terima Kasih Ya Udah Mau Sharing Sama Kita Semua Sama Teman Teman Di Likmi Talk Banyak Yang Antusias Juga Pengen Tahu Gimana Caranya Jadi Mahasiswa IPK Tertinggi Di Angkatan 2020 Kayak Kapan Oke Nah Buat Teman Teman Semua Yang Stay Tune Di Likmi Talk Hari Ini Thank you Banget Buat Teman Teman Yang Udah Bertanya Juga Nanti Akan Ada Panitia Yang Bakal Pilih Antara Kalian Untuk Dapetin Giveaway Terima kasih Teman Teman Semua Kita Akan Ketemu Di Likmi Talk Selanjutnya Thank you Kapan Yann Stay Connect Bye Bye